Pemirsa pelaku pembakar istri di Surabaya, Jawa Timur ditangkap Polres Tabel Surabaya di kawasan Lastem, Rembang, Jawa Tengah. Menurut pengakuan pelaku, dirinya hanya menakut-nakuti korban dengan bensin dan korek yang meminta cerai. Penangkapan ini berkat kerjasama Polres Tabel Surabaya dengan Polres Rembang. Usai menyaksikan istrinya Putri Narulita terbakar, Mas Kurianto kabur menggunakan motor pemilik kos. Pada polisi, pelaku mengaku menyesali perbuatannya. Menurutnya, ia tidak berniat membakar istrinya. Namun, saat menakut-nakuti korban dengan bensin, Putri Narulita menyenggol bensin hingga tumpah dan tersulut korek api yang dibawanya. Atas perbuatannya, Mas Kurianto terancam pasal kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman hukuman di atas 15 tahun penjara. Motifnya hanya ingin supaya istrinya tidak cerai. Ini kan istrinya minta cerai, tapi dari pihak pelaku ingin tetap mempertahankan, ingin tetap supaya istrinya tidak minta cerai. Permintaan cerai dari korban itu hanya lewat WI ke suaminya. Motifnya hanya awalnya ingin menakut-nakut juga, tapi ternyata terjadi juga. Terima kasih. Terima kasih.